Halo teman-teman, dengan Irfan di sini, di channel IRF3D. SK versi terbaru telah dirilis. Tentu saja versi ini disertai dengan berbagai fitur baru yang menarik dan sangat bermanfaat. Fitur-fitur tersebut adalah material library dan material editor yang baru, disamping beberapa hal baru lainnya. Dalam video ini, saya akan fokus pada material library dan material editor. Kita akan bahas mengapa di versi terbaru ini, material dapat tampak lebih baik, apa saja fitur-fiturnya, dan bagaimana cara menggunakannya. Saksikan video berikut ini. Enscape 3.1 diluncurkan pada tanggal 21 Juli 2021 yang lalu, dengan sebuah tagline, yaitu Materialize Your Ideas. Dari tagline ini tampak bahwa versi ini menekankan pada aspek material dengan membawa berbagai fitur baru terkait hal tersebut. Salah satunya adalah material library. Seperti namanya, material library yang baru ini, merupakan koleksi lebih dari 200 material yang telah disiapkan oleh Enscape, yang membantu Anda menemukan material yang tepat untuk desain Anda. Dengan material yang tersedia, Anda bisa menggunakannya langsung pada desain Anda, dengan kualitas visual yang lebih baik. Dengan koleksi material yang beragam, Anda bisa bereksperimen dengan berbagai material dengan cepat. Tidak hanya itu, di versi 3.1 ini, Enscape memperbaharui material editornya. Material editor mendapatkan user interface yang diupdate, yang memungkinkan Anda untuk mengatur kembali berbagai setting dari material yang digunakan. Dengan fitur baru tersebut memungkinkan Anda untuk mengimpor dan mengekspor material, mengkustomize dan memfine tuning material, menambahkan displacement atau texture maps lainnya, dan mengatur video texture secara lebih baik. Material yang terdapat dalam material library yang baru ini pada dasarnya adalah sebuah material PBR atau Physically Based Rendering. Dalam material library yang baru ini, material seperti kayu, kain, pasangan bata dan tiles dapat ditemukan di sini. Selain dapat langsung digunakan, material PBR pre-made ini dapat juga diedit lebih lanjut untuk mendapatkan efek yang Anda inginkan. Material-material tersebut dapat juga diimport ke material editor, tempat Anda dapat mengedit berbagai opsinya untuk mendapatkan visualisasi dan feel yang Anda perlukan. Dengan fitur ini, menemukan dan membuat high-end material akan menjadi lebih cepat, dan pada akhirnya, dapat meningkatkan kualitas image rendernya. Material library dapat diakses dengan dua cara. Pertama, melalui tombol material library di toolbar Enscape di SketchUp. Cara kedua adalah melalui opsi dalam material editor. Klik tombol material editor ini, klik ikon ini, dan klik import from Enscape material library. Untuk kedua cara ini, Anda bahkan tidak perlu membuka Enscape terlebih dahulu. Jadi Anda bisa fokus di SketchUp saat menyiapkan materialnya. Melalui salah satu dari kedua cara tadi, sebuah window dialog Enscape material library akan muncul. Window ini terdiri dari beberapa bagian. Bagian kategori, memuat daftar dari 244 material yang tersedia, yang dikategorikan ke dalam 14 kelompok berdasarkan jenisnya, misalnya brick, concrete, fabric, dan seterusnya hingga tiles dan wood. Angka di belakang tiap jenis menunjukkan jumlah koleksi yang tersedia. Selain itu ada kategori favorit, yang dalam contoh ini belum ada isinya. Untuk mengisi opsi favorit ini, cukup pilih beberapa material, lalu klik ikon bintang di kiri atas tiap material, dan secara otomatis material tersebut masuk dalam favorit. Dalam opsi favorit ini Anda bisa menyimpan material pilihan Anda. Untuk mengeluarkannya dari daftar material favorit, di opsi favorit, cukup klik ikon bintang tadi. Jika tulisan favorit ini kembali di klik, maka material tadi sudah tidak tercantum di sini. Sedangkan opsi new, yang saat ini masih kosong, akan terisi saat endscape nantinya menambahkan material baru. Oksi berikutnya adalah imported texture storage. Endscape akan menyimpan material yang diimpor melalui material library dalam sebuah folder. Adanya opsi ini akan sangat membantu, saat Anda melakukan kolaborasi dalam sebuah model. Klik ikon tersebut, maka akan terlihat folder tempat tekstur-tekstur tersebut disimpan. Pilihlah sebuah folder, agar Anda lebih mudah menemukannya, dan bisa turut dibagikan saat Anda berbagi projek. Oksi berikutnya adalah import selection, yang kini belum aktif. Tombol ini akan aktif, saat setidaknya sebuah material dipilih. Jika diklik, maka endscape akan mengimpor material tersebut, dan akan termuat di panel material di SketchUp dan juga di Endscape Material Editor. Setelah muncul di panel material dan Material Editor, material tersebut siap untuk digunakan dan diedit lebih lanjut. Seperti kita ketahui, material editor bawaan SketchUp, hanya mendukung warna, tekstur dan transparensi. Agar material dalam model SketchUp tersebut dapat divisualisasikan secara lebih baik, Endscape Material Editor menghadirkan opsi lebih lanjut, seperti penggunaan height maps, dan reflection. Untuk mengakses Endscape Material Editor, klik tombol ini, dan sebuah window bernama Endscape Material Editor akan muncul. Mari kita bandingkan perbedaan antara material yang berasal dari material library dengan yang bukan. Kita akan membandingkan material aluminium dari kategori metal di SketchUp Material, dengan tiles 04 dari kategori tiles di Endscape Material Library. Jika bukan berasal dari material library, tampak bahwa hanya tekstur maps dari albedo saja yang digunakan, sedangkan jika material tersebut berasal dari material library, seperti contoh tile 04 ini misalnya, maka material tersebut menggunakan lebih banyak tekstur maps yang tersedia, yaitu albedo, height, dan reflections. Hal ini tentu akan membuat visualisasi sebuah material dapat menjadi lebih baik. Pertanyaannya sekarang, bagaimana jika material yang diinginkan belum tersedia di Endscape Material Library? Ada dua cara untuk membuat material SketchUp tampil lebih baik seperti material dari Endscape Material Library. Cara pertama adalah menambahkan height, reflection maupun transparansi texture maps pada sebuah material SketchUp, baik yang bertekstur ataupun warna saja. Sumber dan cara penggunaan dari texture maps tersebut akan dijelaskan pada cara kedua. Cara kedua adalah menggunakan material PBR dari sumber lain. File-file material PBR ini bisa Anda peroleh secara bebas di laman-laman penyedia material PBR seperti ini misalnya. Unduhlah sebuah material, ekstraklah file zipnya, dan Anda akan memperoleh beberapa file yang membentuk sebuah material PBR. Anda hanya perlu menempatkan file-file tersebut di opsi yang sesuai di Endscape Material Editor. Anda bisa menggunakan hingga 4 texture maps dalam sebuah Endscape Material. Masing-masing texture maps ini sesuai dengan opsinya di Material Editor, digunakan untuk mengendalikan warna, kontur permukaan, refleksi cahaya dan transparansi dari sebuah material. Mari kita bahas lebih detail. Pertama Albedo Texture Maps Gunakan texture maps ini untuk menampilkan tampilan dasar sebuah material. Klik ikon ini untuk menambahkan sebuah Albedo Texture Maps. Dalam material PBR, ada beberapa nama lain untuk texture maps ini, seperti Albedo, Diffuse, Color dan sebagainya. Anda dapat mengubah warna dari Albedo Texture Maps melalui Oxy Thin Color. Pilihlah sebuah warna di sini dan tampilan warnanya akan berubah. Anda bisa mengatur kuat pengaruh texture maps tersebut dengan menggeser slider ini atau mengetikkan sebuah angka yang Anda inginkan di sini. Setiap texture maps dalam Enscape Material Editor dapat diatur lebih lanjut melalui Texture Editor. Klik nama texture maps-nya yang bergaris biru ini atau klik simbol teksturnya ini. Di dalam texture editor, Anda dapat memilih sebuah file untuk texture maps. Jenis file texture yang digunakan harus sesuai dengan peruntukannya, apakah untuk tampilan dasar, Bump, atau Reflection. Di texture editor tersebut terdapat beberapa opsi yang bisa Anda akses tergantung dari tipe texture maps-nya. Opsi-opsi tersebut adalah Brightness, Inverted, dan Explicit Texture Transformation. Mari kita lihat pengaruh masing-masing opsi terhadap visualisasi materialnya. Mengaktifkan opsi ini akan mengaktifkan Width, Height, dan Rotation. Nilai dari Width, Height, dan Rotation ini akan berpengaruh juga pada Height maupun Reflection dan Transparency Texture Maps lainnya dalam satu material yang sama. Dengan catatan, Explicit Texture Transformation di texture maps tersebut tidak diaktifkan. Jadi, Anda cukup mengaktifkan opsi ini di Albedo Texture Maps dan nilai dari opsi ini di texture maps lainnya akan mengikuti. Kedua, Height Texture Maps Gunakan texture maps ini untuk menampilkan kontur atau perbedaan ketinggian pada permukaan sebuah material. Tipe texture maps yang digunakan sebagai Height maps ini ada tiga jenis yaitu Bump Maps, Normal Maps, dan Displacement Maps. Klik ikon ini untuk menambahkan sebuah Height Texture Maps, dan perhatikan efek dari masing-masing pengaturan. Gunakan tipe Bump atau Normal Maps dengan texture maps normal untuk mendapatkan efek permukaan yang bergelombang halus. Perbedaan antara Bump dan Height maps adalah Bump memiliki nilai negatif hingga minus 10 untuk kesan gelombang yang masuk dan sebaliknya hingga plus 10. Sedangkan Normal Maps hanya memiliki nilai positif dari 0 hingga 200%. Sedangkan Tipe Displacement dengan Texture Maps Displacement, digunakan untuk mendapatkan profil perbedaan ketinggian pada permukaan sebuah material yang lebih kompleks. Ketiga adalah Reflection Texture Maps. Gunakan Texture Maps ini untuk menampilkan karakteristik pantulan cahaya dari sebuah material. Untuk Oksi Metallic, atur nilainya di 0 untuk material non-metallic dan 100 untuk material metalic. Dan untuk material non-metallic, Anda bisa atur nilai spekularnya dari 0 hingga 100%. Silakan bereksperimen dengan Height Texture Maps ini, karena ada banyak kemungkinan yang bisa diperoleh. Texture Maps terakhir adalah Transparency. Transparency memiliki dua pilihan, yaitu Cutout dan Transmittance. Oksi Cutout memungkinkan Anda untuk menerapkan masking dari Texture Maps hitam putih pada sebuah permukaan sehingga Anda bisa mendapatkan efek permukaan yang berlubang. Misalnya untuk material seperti ini. Transmittance Sedangkan Transmittance mirip seperti Cutout, hanya saja berefek transparan atau semi-transparan, dan tergantung dari nilai opacity-nya. Neg laughing Ok, Kata 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 Negara Setelah Anda mengedit sebuah material, Anda dapat mengekspor pengaturan tersebut. Untuk melakukannya, klik kanan di atas sebuah material. Lalu klik ekspor material package dan pilihlah sebuah folder lalu klik save. Sebaliknya, Anda dapat mengimpor settingan material package dan diterapkan pada sebuah material SketchUp. Seperti tadi, klik kanan atau klik ikon ini saat sebuah material terpilih, klik import material package. Maka Anda akan mendapatkan bahwa material tersebut kini memiliki setting baru seperti karakteristik material package yang diimpor. Material library di Enscape 3.1 seperti yang telah dijelaskan di awal, menggunakan PBR untuk memvisualisasikan sebuah material. Penggunaan PBR ini tentu akan membuat visualisasi sebuah model akan menjadi lebih baik. Dengan adanya material library ini, para pengguna Enscape didorong untuk menggunakan material PBR yang kini semakin mudah untuk didapatkan. Itu tadi tayangan tentang material library dan material e-totio di Enscape 3.1. Semoga bermanfaat. Share video ini pada teman-teman Anda dan jangan lupa untuk men-subscribe channel ini. Sampai jumpa di video yang lain. Irfan di sini dan salam. Sampai jumpa di video selanjutnya.